Sudah ya Pak? Boleh, boleh. Apakah sudah terlihat? Sudah. Bukan saya mulai. Selamat pagi Pak Fitra. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya Fedy Ardine mau menjelaskan sedikit tentang masa depan dari ASEAN Regionalism. Oke, jadi yang pertama seperti yang di-state oleh Pak Fitra Regionalism dan Regionalization itu berbeda. Dimana Regionalization itu lebih merupakan proses yang dijalankan oleh market. Jadi berupa trade, berupa FDI, perpindahan capital, perpindahan barang-barang di satu geographical area. Sementara Regionalism itu lebih dari sekedar market process. Dia ada institusi di belakangnya. Jadi semuanya bisa lebih tertata, aturannya bisa lebih jelas. Jadi seperti formal institution ASEAN, FTA-FTA yang ada, termasuk RCP. Kenapa ini penting? Kalau menurut Minister of Foreign Affairs Ali Alatas, dengan adanya regionalism, bisa membawa kemakmuran, stabilitas, keamanan, kesejahteraan. Jadi alasan mendalamnya lagi kenapa itu penting, yang pertama jelas karena bisa mempermudah trade. Dimana trade itu dibutuhkan karena negara-negara di ASEAN juga punya spesialisasinya sendiri. Apalagi kalau nanti ingin menambah partner-partner negaranya supaya bisa meningkatkan trade-nya, bisa meningkatkan regional output-nya juga. Dan lebih dari trade, bisa meningkatkan investasi, perpindahan labor, dan juga yang terakhir political harmony di antara negara-negara yang terlibat. Jadi, selanjutnya adalah the case of ASEAN. Dibandingkan dengan EU, regionalism di ASEAN itu lebih terbuka dan karakter dari negara-negara ASEAN juga lebih heterogen. Setelah ASEAN didirikan di tahun 1967 dan memang sudah terbukti intra-regional trade mereka juga menjadi banyak karena mereka berpengalaman dalam hubungan regional, ASEAN mulai melihat partnership selain negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Seperti konsep ASEAN Plus mulai berkembang ketika ada krisis asian asian. Krisis asian di tahun 1998, ASEAN Plus bersama Jepang, China, dan Korea yang selanjutnya dikenal dengan ASEAN Plus 3. Lalu juga bertambah dengan ASEAN Plus 6. Ada India, Australia, dan New Zealand. Jadi sebenarnya dari ASEAN Plus 3, ASEAN Plus 6 itu menunjukkan bahwa ketika ASEAN menambah negara-negara partnernya, intra-regional trade mereka yang tergabung di dalam ASEAN dan ASEAN Plus itu juga akan bertambah. Bahkan di ASEAN Plus 3 dapat ditunjukkan bertambahnya bisa lebih banyak. Dan selain itu, ketika kita melihat regionalisme di ASEAN, ada dua titik krisis di mana ASEAN Financial Crisis dan Global Financial Crisis. Dan dilihat bahwa ASEAN bisa comeback, bisa bounce back setelah krisis, dan bahkan bisa lebih cepat di krisis yang kedua. Jadi bisa belajar. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya regionalisme di ASEAN sekalipun dalam masa pandemi seharusnya diharapkan dapat bounce back dan bahkan lebih baik. Jadi secara umum berbicara tentang regionalisme dan juga ASEAN yang di mana backgroundnya beragam dari segi ekonominya, dari keadaan negaranya, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Kalau berdasarkan buku dari Pak Fitra tentang Trade Strategy, kurang lebih merangkum lima poin. Jadi dalam hal demokrasi itu penting karena bisa mengarah kepada perekonomian yang lebih terbuka, lalu pemerintahan yang baik, dan juga regulasi yang tidak memberatkan terutama di bidang perdagangan dan investasi. Lalu selanjutnya infrastruktur. Di sini infrastruktur sangat berperan sebagai fasilitasi perdagangan di mana infrastruktur yang berupa hard infrastruktur seperti pelabuhan, airport, dan jalan raya itu sangat dibutuhkan untuk bisa menurunkan biaya yang dibutuhkan untuk trade dan juga bisa mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk trade atau delivery time-nya. Diharapkan dengan adanya trade bisa meningkatkan income dari lokal produsernya juga. Lalu jangan lupa soft infrastructure yang juga penting seperti ICT, lalu custom di negara-negara yang terlibat. Selanjutnya adalah tentunya industrialisasi walaupun negara-negara ASEAN beragam, namun dibutuhkan proses menuju industrialisasi. Selanjutnya, populasi yang beragam. memang populasi semakin banyak bisa berdampak kalau di short run bisa meningkatkan jumlah angkatan kerja, meningkatkan produk yang bisa diekspor, namun di jangka panjang memang bisa menurunkan income per kapita. Dan poin yang kelima adalah education, di mana good education bisa meningkatkan FDI dan diharapkan bisa menurunkan income gap supaya wage rate bisa selaras. Lalu bagaimana the future of ASEAN regionalism? Sebenarnya ketika ASEAN mau menambah partnernya dengan negara-negara lain, ASEAN punya strength, punya weaknesses. Strength ASEAN itu adalah overall mereka itu berkembang dari segi ekonomiknya fundamental dan juga ekspor produknya, ekspor destinationnya lebih ke open economy, progressive trade dan investasinya, lalu juga mereka bisa bekerjasama dengan baik di satu region yaitu ASEAN sebelumnya. Namun kelemahannya adalah dari dua kata penting yaitu gaps dan disparities dimana negara-negara di ASEAN masih punya kesenjangan di income-nya, di human capital, institusinya, infrastruktur negara-negaranya, populasinya berbeda, pemerintahannya, economic growth-nya. Selanjutnya juga ada overlapping FTA yang dimana ditakutkan punya standar yang berbeda-beda antar FTA. Selanjutnya melihat hal itu sebuah mega regional arrangement yaitu RCEP menjadi konsep yang penting buat ASEAN regionalism supaya juga bisa memperdalam hubungan antar ASEAN dengan negara-negara partnernya Australia, New Zealand, Japan, China, dan Korea karena RCEP juga berbeda akun 30% global GDP dan 30% world population dan juga merupakan strategi pasca COVID yang baik. Dan juga berbeda dengan ASEAN Plus, RCEP punya banyak poin-poin yang dikembangkan seperti dalam hal trade, investasi, dan juga e-commerce ada membahas mengenai UMKM dan sebagainya. Dan lagi-lagi supaya semua negara-negara terutama di ASEAN bisa gain maksimum dalam RCEP dibutuhkan struktural reform, reformasi struktural supaya bisa catch up dengan negara-negara yang memang sudah maju terutama di ASEAN misalnya Singapura dan dibandingkan dengan Laos atau Myanmar. Selanjutnya walaupun RCEP klaim dia bisa ada fleksibilitas atau treatment yang sedikit berbeda terhadap negara-negara yang belum terlalu berkembang, tetap saja negara-negara ASEAN perlu meningkatkan banyak hal yang di sebelah kanan ini menunjukkan beberapa hal yang bisa dikembangkan seperti misalnya Malaysia dan Thailand bisa lebih fokus ke knowledge-based economy Indonesia dan Filipina dikatakan juga lebih fokus ke reformasi yang ada di pemerintahannya lalu iklim investasinya bisa diperbaiki untuk Vietnam sendiri lebih ke arah governance rule of lawnya institusinya kalau Kamboja selanjutnya dia sudah baik sudah berpartisipasi di global production network tetapi harus memperbaiki legal institutionsnya lalu untuk Laos dia sudah catch up dengan baik walaupun sempat berada di bawah di antara negara-negara ASEAN tapi sudah menunjukkan perubahan yang signifikan terutama dari segi yang tadi infrastruktur dari World Bank LPI sudah semakin meningkat setiap tahunnya dan selanjutnya adalah Myanmar dengan perlu memperhatikan government regime-nya dan apa dampaknya jadi selanjutnya apakah Indonesia bisa ikut ASEAN dalam regionalism yang baru ini yaitu RCEP dan tentu saja bisa karena ada dampak-dampak yang baik seperti misalnya RCEP bisa meningkatkan performa ekspor lalu harga impor untuk raw materials juga bisa lebih rendah lalu selanjutnya bisa ada knowledge spillover dengan berpartisipasi di global value chain diharapkan juga terakhir bisa Indonesia bisa belajar supaya bisa shift ke industri yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi kalau yang dibilang Pak Fitra dalam beberapa wawancaranya sebenarnya kalau pun misalnya khawatir gimana kalau nanti ekspornya akan turun dan impornya malah makin bertambah strategi yang bagus yang bisa dilakukan adalah sebenarnya dengan offense misalnya kalau strategi defense mungkin beberapa tahun lalu bisa dibilang menarik seperti tarif dan sebagainya tapi ketika negara-negara dunia sudah mulai open up their economy strategi offense adalah strategi yang baik supaya tidak tertinggal jadi contoh yang pertama adalah tidak apa-apa misalnya import raw materials sebanyak asalkan bisa ekspor lebih banyak lagi dan bahkan setelah melalui proses bisa mendapatkan value added yang lebih tinggi dan yang kedua adalah perubahan yang perlu dilakukan Indonesia supaya bisa memanfaatkan gain dari RCEP sebenarnya perubahan itu tidak hanya berdampak buat trade-nya aja buat investment-nya aja tapi bisa buat keadaan Indonesia-nya sendiri seperti infrastrukturnya bisa diperbaiki pemerintahannya peraturan-peraturan yang ada jadi intinya dalam ASEAN dan Indonesia dalam menghadapi regionalism yang baru di RCEP ini kata kunci yang dibutuhkan adalah terus belajar terus berkembang supaya nature ASEAN heterogeneous itu bisa tertekal dan semua negara-negara bisa memanfaatkan manfaat terbaik dari RCEP sekian yang dapat saya sampaikan terima kasih terima kasih tadi ada beberapa highlights bahwa ASEAN dengan strategi regionalismnya ini menjadi semacam penyelamat di saat kesulitan sebagaimana yang tadi juga disampaikan ketika post Asian financial crisis strategi untuk lebih berkelompok dan mendekat ini menjadi salah satu buffer untuk krisis-krisis yang terjadi setelahnya terutama tahun 2008 meskipun terdampak tetapi tidak lebih serius di jenis tahun 19 tahun ini juga disampaikan oleh Masa Hirokawai di tahun 2002 dia menyampaikan bahwa salah satu impetus dari ASEAN regionalism bagaimana China masuk ke ASEAN dan juga bagaimana ASEAN regionalism disini kita tidak hanya bicara ASEAN tapi beyond ASEAN bagaimana China masuk ke ASEAN Jepang masuk ke ASEAN untuk membuat FTA dan juga Korea masuk juga kita juga tahu kemarin ada RCEP 15 negara berkumpul minus India ini ditrigger oleh kejadian Asian financial crisis jadi FTA itu lebih semaret setelah kejadian Asian financial crisis itu karena ternyata negara-negara ASEAN plus itu menjadi lebih percaya diri ketika berkumpul bersama-sama dan dengan itu percaya bahwa akan menjadi semacam bukan hanya kapal Sukoci tetapi juga menjadi leverage factor buat ASEAN ke depan memang ASEAN tadi sebagaimana disampaikan oleh Fedy sangat heterogen berbeda dengan perkongsian serupa yang dialami di region-region lain seperti misalnya yang paling istat di Eropa yang relatif sangat homogen yang lain ASEAN sangat heterogen dibandingkan dengan Eropa meskipun kalau kita lihat Eropa yang homogen kita juga masih melihat Eropa yang juga punya masalah jadi tidak betul-betul homogen karena tingkat perkembangan ekonominya sebenarnya juga heterogen tetapi kalau dibandingkan dengan ASEAN ASEAN sangat heterogen tapi di sisi yang lain justru heterogen itu yang menjadikan ASEAN menjadi lebih lebih apa ya lebih powerful in some sense karena sebagaimana yang kita juga tahu dari teori X-Rolling bahwa perbedaan resource endowment di antara satu negara dengan negara lain itu yang kemudian bisa mempercepat trade meskipun sifatnya dalam konteks ini masih sifatnya inter-trade bagaimana konteks inter-trade regional production network global production network apakah itu juga akan mengikuti pukul yang serupa mungkin disini Fedy bisa menyampaikan pendapatnya berdasarkan teori yang tradisional kita lihat bahwa heterogenity itu adalah semacam pelumas dari ASEAN regionalism tapi di sisi yang lain sebenarnya kita ketika menghadapi teori X-Rolling X-Rolling tadi sebagaimana yang saya sampaikan sangat outcome-nya adalah inter-regional trade atau perdagangan-perdagangan sebenarnya lebih kalau kita lihat dari sisi produk yang diperdagangkan itu berbeda dari sisi kualitas tapi apakah kemudian perdagangan itu bisa masuk dalam kategori intra-industri jadi inter-industri versus intra-industri apakah kemudian bisa ASEAN regionalism dengan tingkat heterogenity yang seperti itu bisa kemudian mengarah pada intra-industri trade sebagaimana yang disampaikan oleh pengembangan selanjutnya dari teori X-Rolling apakah itu bisa terjadi atau ada constraint-constraint tertentu atau kira-kira seperti apa menurut Fedy kalau menurut pendapat saya yang pertama perlu diperhatikan adalah keadaan negara-negara di ASEAN dulu yang bisa lebih disamaratakan karena tingkat industrialisasi negara-negara di ASEAN sendiri berbeda dan masih perlu banyak belajar dari negara-negara partnernya mungkin nanti ketika beberapa tahun kedepan akan bisa ada dalam intra-industri trade tetapi untuk saat ini bisa lebih fokus ke perbaikan dan dari fase belajar dari negara-negara yang memang sudah lebih berkembang sisi industri-nya kemudian terus kemudian tadi juga sempat disampaikan oleh Fedy dan juga menjadi salah satu argumen saya dalam RCEP adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan knowledge spillover dari RCEP terutama negara-negara yang sudah lebih di-establish seperti misalnya China Jepang atau Korea Australia yang kita inginkan adalah mendapatkan limpaan-manfaat dari itu dan juga menjadi bagian dari regional production network mereka tapi di jangka panjang apakah kemudian kita bisa menjadi semacam powerhouse sendiri sebagaimana China juga dulu mengikut production network Jepang dan kemudian mereka establishing their own network sekarang apakah kita bisa mengikuti jejak dan untuk sampai ke sana apa yang harus kita lakukan kira-kira kalau dari kasus China yang saya baca juga yang penting benar awalnya belajar dulu masuk ke dalam global value chain dia belajar dari Jepang sehingga akhirnya dia bisa improve their own economy bisa lebih powerful dan ini menunjukkan bahwa negara-negara lain di ASEAN termasuk di Indonesia juga bisa belajar seperti itu dan kuncinya kalau menurut saya adalah jangan setengah-setengah kalau misalnya mau opening up the economy memang yaudah lakukan hal-hal yang dibutuhkan seperti tadi memperbaiki investment climate lalu infrastructure dan sebagainya dan belajar dari negara-negara lain ekspor dan impor juga tadi gak masalah asalkan bisa ekspor lebih banyak dan diharapkan mungkin beberapa tahun yang akan datang Indonesia bisa belajar seperti China bisa lebih powerful sendiri terima kasih Fedy intinya adalah bagaimana kita full throttle ngegasnya full ditekan sampai dalam tetapi tentunya ketika kita melakukan strategi strategi yang offensive jangan lupa juga untuk membenahi industri dalam negeri jangan sampai kemudian dalam sektor offensive kita sudah sangat oke tetapi ternyata fondasi untuk kemudian melakukan strategi-strategi offensive itu masih cukup tertinggal ini adalah seperti bagaimana menginjak rem dan gas untuk mencapai tujuan utama kita tadi itu untuk kemudian mengembangkan regional production network dan memanfaatkan sebesar-besarnya dan juga untuk kesejahteraan masyarakat di dalam negeri oke berikutnya kita lihat pendapat dari Arya silahkan Arya jika ada yang ingin disampaikan baik terima kasih pak sebelumnya saya izin share screen silahkan mohon maaf pak sebelumnya bisa dipindahkan hostnya ini ke yang satunya lagi karena ini di hp oke terima kasih baiklah disini saya akan menjelaskan bagaimana kerjasama ekonomi kawasan plus dan regionalism ASEAN di tengah perang dagang antara Amerika serikat dengan China karena kita tahu bahwa antara dua negara dari Amerika dan China itu sendiri saat ini sedang panas terkait hal perang dagang dan lain-lainnya dan dalam hal ini juga sangat berpengaruh terhadap ekonomi dari ASEAN itu sendiri terkait dan apalagi terhadap regionalism ASEAN itu sendiri untuk sebelumnya itu saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya ASEAN itu sudah banyak melakukan kerjasama-kerjasama ekonomi salah satunya itu adalah plus 3 FTA plus 6 FTA RCEP seperti yang dijelaskan juga oleh FEDI kemudian APEC dan ASEAN China FTA dan lain-lain seperti itu saya akan sedikit mengulas lagi terkait hal-hal itu secara singkat saja karena sudah dijelaskan oleh FEDI sebelumnya dari ASEAN plus FTA saja saya akan tambahkan dari 2018 perdagaan antara ASEAN dan negara-negara plus 3 itu meningkat 6,8% menjadi 869,1 miliar US dollar atau 31% dari total merchandise trade ASEAN dan dari Vorex direct investment FDI dari negara-negara plus 3 ke ASEAN itu senilai 37,9 miliar pada tahun 2018 dan 24,5% dari total arus masuk FDI ke ASEAN yang meningkat sebesar 9,9% dari sini kita tahu bahwa pentingnya juga dari ASEAN plus 3 FTA ini sangat berpengaruh terhadap forex direct investment di negara-negara ASEAN khususnya seperti itu dan ASEAN plus 6 dimana ASEAN plus 6 ini terdiri dari negara-negara ASEAN kita tahu seperti Brunei, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam dan plus China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru nah apa saja yang ada di ASEAN plus 6 ini yaitu perjanjian perdagangan bebas antara 6 negara itu dan memfasilitasi perdagangan dan investasi di bidang ekonomi, energi, lingkungan, dan teknologi informasi nah dari ASEAN plus 6 ini mewakili 47,4% populasi global dan 29,2% perdagangan global dan 32,2% dari output global pada 2018 sehingga bisa dikatakan ASEAN plus 6 ini mempunyai pengaruh yang luar biasa juga seperti itu selanjutnya dari perdagangan-perdagangan tersebut ada juga ASEAN Pacific Economic Cooperation atau APEC dimana ASEAN ASEAN Pacific Economic Cooperation ini merupakan forum ekonomi regional di Asia Pasifik yang terdiri pada tahun 1989 dan itu merupakan kerjasama non-politik dan tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi meningkatkan kemampuan di Asia Pasifik tentunya dan menetapkan target Bogor Goals dimana hasil kesepakatan dari KTT APEC di Bogor pada tahun 1994 yang terdiri berasal dari tiga pil utama APEC yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi fasilitasi bisnis kerjasama ekonomik dan teknikal ekotek nah pada tahun 2019 anggota ekonomi APEC mewakili 39% penduduk dunia 47% dari perdagangan global dan 60% dari total real PDG PDB di dunia nah sementara income dari income efek dari alternatif skenario nya kita dapat lihat bahwa disini yang kita tahu tadi seperti ASEAN plus 6 dimana value nya dan segala macam bisa kalian lihat ada perubahan perubahan dan yang terjadi karena itu saya untuk mempersingkat waktu saya bisa lanjutkan oke impact of APEC terhadap Indonesia Indonesia tergabung dengan APEC tahun 1989 dan mampu meningkatkan investasi dan intensitas perdagangan internasional tentunya khusus Indonesia dan perdagangan berdasarkan sumber dari KemenQ adanya kesepakatan APEC itu berdampak pada kontribusi ekspor Indonesia dari tahun 2019 hingga 2019 yaitu sebesar 60% ekspor Indonesia di ekspor ke negara-negara kawasan APEC dari tahun ke tahun tren realisasi investasi dari negara-negara APEC ini Indonesia memiliki tren yang positif 5 negara APEC yaitu sebesar Singapura Jepang Amerika Serikat Korea Selatan dan Malaysia tentunya organisasi-organisasi tersebut merupakan bagian dari bagaimana regionalism dari ASEAN itu sendiri dan sikap ASEAN terhadap perdagangan-perdagangan global yang dimana anggota-anggota juga terdiri dari negara-negara ASEAN tetapi ada suatu kendala dari sikap-sikap ekonomi yang terjadi di regionalism ASEAN yaitu dimana di tengah perubahan kebijakan dua ekonomi besar Asia Pasifik seperti Amerika Serikat dan Singkok yang terjadi secara dramatis yaitu ASEAN menghadapi dilema antara multilateralisme atau bilateralisme atau antara solidarisme atau pluralisme dalam menentukan sikap kearah perdagangan mana antara China atau Amerika seperti hal itu dan perlu dikemukakan bahwa disini sekalipun China berperan penting di dalam arena contohnya RCEP maupun FTA yang lainnya itu tidak berarti otomatis akan mendominasi regionalisme dari ASEAN ini sendiri pertama karena RCEP dan FTA itu didesain oleh ASEAN bukan oleh China dan jadi China ini hanya menumpang di kedua kendaraan diplomasi perdagangan milik ASEAN nah keduanya itu berasal dari perluasan dua kombinasi dua kombinasi dari anaknya kerangka kerja ASEAN itu ASEAN plus 3 ASEAN plus 6 dan walaupun China boleh menawarkan dan merunding berbagai model kebijakan tetapi ASEAN tetap yang menentukan kedua intervensi China terbatas oleh kekuatan aktor regional lainnya seperti Jepang dan Korea tentunya India mungkin dan sehingga potensi hegemoni untuk sementara bisa direduksi masalahnya di luar struktur normatif dan kalkulasi rasional langkah diplomasi perdagangan China dan Washington tentunya Beijing dan Washington itu memadukan dua elemen yaitu elemen persuasi dan tekanan nah inilah yang harus direspon secara tepat oleh Jakarta dan ASEAN terutama pada FTA terutama pada free trade area seperti itu selama 4 tahun perkembangan regionalisasi ekonomi yang dirancang itu tidak sesuai keinginan yang dirancang tidak sesuai keinginan Beijing salah satunya dengan memperlambat ekonomi global pasca krisis finansial tahun 2008 sehingga sebagaimana alternatifnya China memajukan kemitraan ekonomi komprehensif termasuk kemitraan strategi komprehensif dengan Indonesia yang menjangkup delapan negara itu yaitu APEC setelah RCP ini dibentuk bilateral komprehensif China ini mulai satu persatu diekspor ke dalam bentuk diplomasi perdagangan ESEAN konektivitas internasional berupa BRI sendiri diluncurkan dengan pola interaksi yang sama dengan free trade dan dengan demikian strategi Beijing yaitu bisa kita katakan seperti strategi regional networking karena karena seperti hal tadi melakukan kerjasama kerjasama regional dan tanpa peduli tingkat institusionalnya tercapai akibatnya apa akibatnya bagi ASEAN adalah membuat banyak proses tetapi sedikit progres karena disini sibuk membahas inisiatif China yang belum tentu bermanfaat dan akhirnya usaha regionalisasi dari ASEAN itu bergeser jadi ASEAN China fokus ini ya problem yang kita rasakan sekarang sementara itu perubahan arah diplomasi perdagangan Amerika Serikat menjadi bilateral juga memberi prospek positif bagi ASEAN buktinya empat anggota negara ASEAN yang berpartisipasi dalam TPP sudah menyatakan minat untuk menjalin kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat pada saat sebelumnya sebelum tahun 2020 itu pada saat Trump masih menjabat itu sendiri memberikan sinyal tidak hanya kolaboratif ekonomi kolaborasi ekonomi tetapi juga bagaimana keamanan yang dimungkinkan melalui skema bilateral seorang pembisnis dengan kekuasaan politiknya dan militer tidak akan melewatkan peluang sekecil apapun guna memproyeksikan kepentingannya seperti tidak terkecuali soal multilateralisme dan hal ini juga diakini bahwa Amerika Serikat akan tetap membutuhkan institusi kawasan paling tidak APEC dan ASEAN untuk mengukuhkan dari pengaruh ekonominya jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan disini yaitu ada dua poin penting bagi ASEAN pertama kemana sebenarnya orientasi kerjasama ekonomi dan perdagangan ASEAN secara kolektif yang nantinya juga akan berpengaruh ke depannya dan mengambil apakah mengambil semua tetapi dengan resiko kompromi atas kedaulatan nasional atau berkonsentrasi pada satu pilar regionalisme atau mega regionalisme yang pasti membawa implikasi ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat dan yang kedua masa depan pilar komunitas ekonomi ASEAN ditentukan oleh persepsi dan dukungan publik di dalam negeri terhadap aneka ragam perjanjian dan format perdagangan bebas bilateral maupun multilateral karena itu penting bagi pemerintah negara ASEAN untuk menengok ke dalam sebelum melangkah terlampau jauh ke luar kawasan Asia Tenggara mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mau maaf terima kasih oke terima kasih Arya jadi kita bicara dalam melaparan Arya bicara mengenai ASEAN dan ASEAN plus 6 atau ya secara umum bicara Arya berbicara mengenai strategi beyond ASEAN bagaimana ASEAN itu seperti akan menjadi hub yang juga penting tidak hanya di region tetapi juga di dunia yang menjadi semacam penyeimbang atau kutub baru dan dalam hal ini juga penting untuk melihat posisi ASEAN dengan antara dua gajah yang tengah bertarung bahkan sampai sekarang juga saya rasa belum menunjukkan tanda-tanda yang lebih baik meskipun tentunya di era Biden tidak lebih agresif dibandingkan dengan eranya Trump tetapi posisi Amerika terhadap China sebenarnya masih kurang lebih sama hanya saja pendekatan yang berbeda bagaimana yang kita tahu Trump itu lebih bilateral yang itu yang kita lihat bagaimana kemudian Trump menarik diri dari TPP dan TPP sendiri adalah sebenarnya legasi dari Obama bagaimana Obama menjadikan TPP ini menjadi semacam kendaraan juga untuk masuk ke ASEAN tapi sebenarnya dalam perspektif strategi baik Obama Trump maupun Biden ya sama terhadap China adalah mereka lebih melihat China sebagai kompetitor yang signifikan kalau Obama dan juga Biden mungkin nantinya lebih fokus pada bagaimana apa namanya fokus pada strategi-strategi yang lebih multilateral dan regional TPP ini dijadikan sebagai penyeimbang oleh Obama tapi kemudian Trump melihat bahwa strategi bilateral itu jauh lebih penting dan lebih lelevan untuk periodenya Trump bagaimana kita melihat juga Trump secara agresif melawan China dalam hal ini karena di konstituensi terbesar dari partai republikan baik itu yang berasal dari industrial belt dan juga Bible belt ini sangat melihat bahwa China adalah menjadi semacam pesaing yang menghancurkan industri di dalam negeri sehingga pendekatannya lebih agresif tapi kemudian ketika beralih di masanya Biden sebenarnya posisi itu tidak tidak serta-merta luntur tapi strategi ini saja yang berbeda mungkin nanti Biden akan merevive TPP kita tidak tahu tetapi pendekatannya kalau kita melihat Biden di masa Obama seperti tidak akan jauh berbeda dimana saat dia jadi presiden seperti pendekatan akan jauh lebih multilateral dan juga regional menarik juga ketika melihat posisi ASEAN di sini ASEAN ada di mana apakah ASEAN ada di bloknya Amerika atau di bloknya China dalam hal ini untungnya ASEAN selalu berada di tengah tidak memihat dengan China oke dengan Amerika Serikat juga oke saya ingat sekali tahun 2016 atau 2017 kalau tidak salah 2017 jadi di antara tahun itu saya diundang ke Dalian waktu itu kita bicara mengenai ASEAN plus 3 karena dalam konteks China China ini sebenarnya lebih suka ASEAN itu berkelompok lebih terfokus jadi mereka sebenarnya ini awalnya adalah ASEAN plus 3 dan dalam rapat-rapat atau diskusi-diskusi antara working group itu saya melihat bahwa ASEAN terutama Indonesia itu ditarik-tarik ke arahnya China dan ke arahnya Jepang Jepang sendiri itu sebenarnya proksinya Amerika Serikat di Asia biar bagaimanapun mereka memposisikan diri sebagai negara yang independen tetapi tetap mereka tidak lepas dari tengah Amerika Serikat meskipun tidak sebesar di period-periodi sebelumnya tetapi tentunya Jepang ini sangat terhubung dengan Amerika Serikat Jepang sendiri sebenarnya lebih suka ke posisi ASEAN plus 6 kenapa ASEAN plus 6 karena dia tidak ingin bersaing head-to-head dengan China akhirnya dia mengajak negara-negara lain seperti New Zealand Australia dan juga India meskipun pada akhirnya kita tahu India itu menyatakan untuk mundur dari Arcep meskipun di kemudian hari bisa saja masuk lagi karena sifat dari Arcep yang sangat fleksibel jadi balik lagi ke sini sebenarnya ASEAN terutama China dalam hal ini mereka punya semacam idenya sendiri dan itu berbeda dengan idenya Amerika Serikat dan juga Jepang di sini dan ASEAN sebenarnya dalam posisi yang ditarik-tarik ditarik ingin mendekat ke China atau mendekat ke kubunya Amerika Serikat tapi dalam konteks ini untungnya ASEAN selalu di tengah dan itu diperankan betul baik dari sisi skolarsnya walaupun dari sisi kebijakan-kebijakan yang berasal dari ASEAN sekretaria dari skolarsnya waktu itu kita berkumpul di Dalian sebagaimana yang saya sampaikan tadi China dalam hal ini di pertemuan itu mereka memberikan semacam dokumen untuk disebarkan kepada skolars yang datang pada hari itu dan waktu itu yang protes paling keras adalah dari Singapura ada Profesor Lampengar Profesor senior di ekonomi politik ini mengajak teman-teman yang lain termasuk saya untuk kemudian melakukan protes karena dokumen itu terlalu eksplisit ini mengajak kita untuk memprotes US-China trade war atau kenaikan tarifnya US dalam posisi untuk kita against Trump di tahun-tahun tersebut nah menyadari bahwa ASEAN itu harus netral kita kemudian melancarkan semacam protes tertulis kepada proposal dari China pada saat itu menunjukkan bahwa kita tidak ingin ditarik-tarik dalam konflik itu kita ingin menjadi semacam kita setuju dengan ASEAN plus 3 atau ASEAN plus 6 tapi kita tidak ingin diajak ke konflik tersebut nah itu adalah posisi ASEAN dan seiring waktu kita tahu bahwa ASEAN atau China dalam hal ini tone down yang dulu ingin ke ASEAN plus 3 karena dia ini adalah original versionnya tapi kemudian dengan adanya tensi yang memanas antara US dengan China mereka juga melihat bahwa ini ini yang terbaik kalau misalnya tidak bisa ASEAN plus 3 tidak hanya bisa ASEAN plus 6 dan bisa mempertahankan pasarnya juga di ASEAN ini juga sejalan dengan selama pandemi Amerika Serikat dan juga Jepang ini melancarkan semacam aksi relokasi ada relokasi di awal-awal tahun ketika COVID masuk ke China Amerika Serikat dan juga negara-negara besar lainnya sudah ancang-ancang untuk melakukan relokasi industri dari China pindah ke tempat-tempat alternatif bahkan Prime Minister Abe beberapa waktu yang lalu ex-Prime Minister Abe dalam paket stimulus yang dikeluarkannya itu sudah menyatakan bahwa stimulus paketnya ini juga untuk membayari industri-industri yang ada di China maksudnya pabrik-pabrik Jepang yang ada di China untuk pindah cari tempat lain nah ya langkah strategis dari China kalau kita bicara mengenai did for that gitu ya dalam game theory langkah strategisnya atau best response-nya adalah memperkuat kerangka ARCEP karena dengan demikian dia juga bisa tetap berada dalam ASEAN dan memperkuat jaringan produksinya dan oleh karenanya tanggal 15 November kemarin kita mengenai tangannya itu dan China lumayan agresif untuk kemudian masuk dan berpartisipasi dan oleh karenanya banyak pihak yang menuduh bahwa ARCEP ini adalah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Arya yang adalah buatan China atau enggak menjak tahun 2017 inisatornya adalah ASEAN dan Indonesia adalah salah satu lidernya nah ini suatu hal yang menarik ya untuk kita perhatikan bagaimana ekonomi politik internasional interplaying disini dan ASEAN menjadi salah satu titik temunya karena kita punya di ASEANW kalau banyak yang kemudian bertanya apa sih ASEANW itu definisinya apa sih ternyata ASEANW itu adalah sangat absurd ASEANW adalah budaya yang kita bisa nerima semuanya di ASEANW kita sangat santai kita sangat asertif dan itu yang kemudian seperti menjadi definisi dari ASEANW dan oleh karenanya ASEAN itu sangat bisa terhubung dengan yang lain entah itu ASEAN Pestri ASEAN Pestri atau kerangka-kerangka kerjasama peragangan internasional yang lain itu yang tadi disampaikan oleh Fedy sorry oleh Arya kemudian mungkin yang jadi pertanyaan mungkin yang bisa dicoba oleh Arya Indonesia ini nanti perannya seperti apa baik itu di ASEAN maupun di ASEANW kita ini sebenarnya lebih baik mengarah kemana atau tadi yang disebut multilateralisme ataukah bilateral apa namanya relation atau ya kita menjalankan semuanya saja secara simultan bagaimana Arya baiklah sebenarnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa di sisi lain dari perang dagang ini kita juga dari kubu ASEANnya sendiri itu memiliki keuntungan salah satunya yaitu kita memiliki daya tawar yang tinggi terhadap antara China dan Amerika sebagai leader dari ekonomi dunia seperti itu sehingga di sisi lain ASEAN dapat memiliki keuntungan lebih begitu juga dengan bagaimana ASEAN sebagai organisasi regional dengan jumlah penduduk yang besar dan jumlah penduduk besar sekitar 650 jutaan itu juga menjadi pengaruh terhadap ekonomi bisa dikatakan seperti itu Indonesia Indonesia sendiri sebagai negara dan negara atau bisa dikatakan dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara atau di member dari ASEAN itu sendiri itu tentunya memiliki power yang sangat besar dalam menentukan sikap dari ASEANnya dan hal ini juga menjadi indikator bahwa bagaimana kedepannya Indonesia dapat menjadi leader dari regional dari regional dari ASEAN itu sendiri karena kita tahu bahwa dapat dikatakan walaupun saat ini Singapura ekonomi lebih maju daripada Indonesia namun di sisi lain secara geografi Indonesia memiliki luas wilayah yang lebih luas dan sehingga memiliki potensi lebih untuk kedepannya ekonomi akan meningkat dan disini juga akan sangat berparan penting dalam hal bagaimana menentukan sikap dari ekonominya sendiri nah untuk sikap dari ekonominya itu sendiri yaitu disini Indonesia dalam hal ini juga bagi saya secara pribadi itu lebih baik untuk mengambil semua langkah tetapi dengan result kompromi dan kedepannya nasional yang karena kita tahu bahwa kita tidak dapat mengabaikan antara China dan Amerika Serikat karena pengaruhnya global tapi kita bisa memberikan satu porsi-porsi dari kerjasama itu sendiri mungkin seperti itu oke terima kasih Arya berikutnya kita akan mendengar dari Andi Kurniawan silahkan Andi your thoughts mengenai future baik terima kasih ini mungkin izin share akhirnya bisa bisa silahkan sudah jadi co-host oh iya apakah sudah terlihat sudah terlihat silahkan sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh terima kasih kepada Pak Fitra kepada teman-teman jadi kali ini saya mungkin akan membahas tidak cukup banyak sedikit mungkin karena tadi sudah disebutkan juga dalam ini saya akan membahas arah regionalisme ASEAN dengan beberapa kesepakatannya kita akan membahas dulu sebenarnya regionalisme ASEAN sebenarnya tujuan dari regionalisme ASEAN itu untuk pertumbuhan ekonomi bagaimana bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi kemudian kemajuan sosial pengembangan kebudayaan dan stabilan regional dimana sebenarnya tujuan itu adalah kompromi dari wilayah regional itu agar wilayahnya itu bisa memiliki daya saing sebenarnya nah anggota-anggotanya itu seperti yang kita tahu ada 10 kemudian cara kerjanya di ASEAN ini sebenarnya mereka menjalin hubungan yang baik atau kerjasama secara internal atau berkoordinasi secara internal dan kemudian menjalin kerjasama dengan eksternal seperti yang telah disebutkan R tadi sebenarnya ASEAN sudah menjalin beberapa kerjasama dan yang terbaru ini oke sebelum yang itu mungkin kita akan bahas ASEAN dalam statistik nah dari 10 negara yang terbualan ASEAN ini juga digabungkan memiliki total area sekitar dari 2019 itu 4.494 99.95 km persegi kemudian populasinya itu 655,9 juta kemudian pertumbuhan GDP-nya itu 2016 4,9% 2017 5,4 2018 5,2 dan 2019 4,6 kemudian untuk perdagangan internasionalnya bisa kita lihat ekspornya dari tahun ke tahun cenderung meningkat kemudian impornya juga meningkat tapi jika kita jika kita kurangkan ekspor dan impornya itu dalam di tahun 2016 sampai 2019 bisa kita lihat itu mengalami surplus perdagangan kemudian untuk FDI-nya itu juga meningkat dari tahun ke tahun nah seperti yang sebenarnya oleh harian tadi bahwa sebenarnya ASEAN itu sudah menjalin kerjasama dan yang terbaru ini itu Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP nah sebenarnya sekilas tentang kerjasama ini itu sebenarnya merupakan perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh 10 negara ASEAN tadi yang ditambah oleh Tiongkok Jepang Keraselatan Australia dan Selandia Baru sebenarnya muncul juga beberapa semacam mungkin desas-desus ya bahwa RCEP ini sebenarnya digunakan oleh Cina untuk memperluas pengaruhnya di ASEAN itu perlu dipantau lagi dan tapi di sisi lain itu bahwa nilai dari kerjasama ini itu cukup besar dimana berdasarkan laporan dari ASEAN.org itu menyatakan bahwa RCEP ini mewakili 30% populasi dunia dan 30% dari PDB dunia itu cukup besar ya kemudian fokus areanya itu pada perdagangan dan investasi dimana perdagangan barang dan juga peningkatan investasi yang sebenarnya gunanya juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara ini sehingga bisa menyusul dari negara-negara maju nah kemudian RCEP ini sebenarnya ada beberapa manfaatnya ya jadi jika kita melihat RCEP ini sebenarnya mungkin tujuan dari adanya ini itu mereka bisa memperluas pasar atau perdagangan mereka dengan populasi yang besar dalam di dalam kerjasama ini tentunya pasar dan perdagangan akan semakin meluas kemudian akan ada peningkatan investasi yang tentunya hal ini juga akan bisa meningkatkan lapangan pekerjaan yang lebih luas sehingga pada akhirnya dengan adanya perluasan perdagangan dengan adanya investasi juga akan memunculkan potensi peningkatan dari PDB nah namun sebenarnya RCEP ini juga memiliki ancaman nah ancaman yang pertama ini sebenarnya seperti yang Pak Fitra tadi katakan bahwa India itu keluar dari RCEP ini dan dari beberapa berita yang saya tangkap bahwa India itu menangkap ancaman ini ancaman akan banjirnya produk Cina sehingga akan mengancam produk lokal sehingga akhirnya India juga mengundurkan diri dari kerjasama ini tapi itu mungkin juga belum pasti akan mungkin itu sifatnya juga sementara kemudian kerugian yang selanjutnya adalah potensi defisit nata perdagangan dimana dengan apa ya daya saing produk yang rendah dan juga banyak impor atau produk-produk dari luar negeri yang masuk juga akan mengalibat defisit nata perdagangan nah kemudian dari adanya investasi modal asing yang masuk ke dalam negeri atau ke negara-negara asing ini pada akhirnya sebenarnya juga akan memunculkan namanya potensi defisit nata perdagangan dimana contohnya misal jika suatu investasi menghasilkan return dari dividen kemudian dividennya ditransfer ke luar negeri maka bisa akan menghasilkan defisit nata perdagangan kemudian dengan investasi yang dikuasai asing juga bisa meningkat dengan adanya keuntungan yang di dikeluarkan ke luar negeri pada akhirnya juga akan meningkatkan permintaan dari uang asing sehingga pada akhirnya juga bisa melemahkan mata uang dalam negeri oke sebenarnya kondisi ideal yang bagus untuk bisa negara-negara asing ini memanfaatkan adanya kerjasama ini itu sebenarnya yang pertama itu adalah peningkatan di asing produk jadi negara-negara asing itu harusnya mempunyai produk yang berkualitas yang punya nilai setidaknya mereka harus mempunyai keunggulan keunggulan komporatif di at least satu atau dua produk sehingga dia bisa memanfaatkan keunggulan itu sehingga bisa meningkatkan nilai dari produk itu kemudian peningkatan seberdaya manusia ini itu sangat penting menurut saya karena ini aktor dibalik kesuksesan dari kerjasama ini bahwa peningkatan seberdaya manusia itu sangat penting untuk produktivitas dan juga bagaimana bisa bersaing dengan negara-negara yang berada di asian ini kemudian bidokrasi yang baik ini juga mempermudah bagaimana jalannya proses bisnis itu sangat penting karena akan menjadi nilai tambah atau menjadi tarik tersendiri kemudian infrastruktur yang memadai ini lebih ke dalam menciptakan kos yang serendah-rendahnya kemudian bagaimana asian ke depan menurut saya tentunya ke depannya asian juga bakal mengevaluasi dari adanya kerjasama LCIP ini apakah ini cukup menguntungkan dan mereka juga mungkin akan terus mencari mitra-mitra yang menguntungkan kemudian mereka juga akan mengarahkan untuk meningkatkan volume perdagangan atau keregionalisasi kemudian dasar dari itu semua tentunya asian kedepannya juga akan terus menjaga kestabilan dan perdagangan regional sehingga ini bisa menarik adanya perdagangan yang lebih luas lagi kemudian ya itu sih mungkin asian menurut saya ke depan juga akan meningkatkan meningkatkan perdagangan mereka dengan regionalisasi dan juga mungkin multilateralisme mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan lebihnya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih Andi jadi kamu lihat bahwa ASEAN ini dari jaman awal berdirinya tahun 1967 sampai sekarang sebelum ada RCEP dan kemudian akhirnya perkongsian-perkongsian yang lebih sedikit ASEAN itu konteks intra-regional trade share-nya itu masih sangat terbatas masih sekitar 25% atau bahkan kurang dari jadi sangat klubatif berbeda dengan dunia Eropa karena intra-regional trade share-nya atas 70% antara ASEAN sendiri belum cukup terhubung secara ekonomi sekedar politik ASEAN menjadi salah satu poin referensi di regional-regional lainnya yang sudah didirikan dari tahun 1967 bagaimana dulu ASEAN didirikan oleh founding founder salah satunya adalah untuk menumpas komunisme di regional ASEAN pada saat itu tetapi secara perekonomian sebagaimana yang ditunjukkan oleh intra-regional trade share tadi itu masih sangat terbatas saya ingat sekali tahun 2011 waktu itu saya rapat di counter worldbank di Tokyo kita telekonferensi dengan the late Surin Pitsuan waktu itu sekjen ASEAN sekarang sudah almarhum Surin Pitsuan waktu itu bilang bahwa ini dalam konteks ASEAN ekonomi komunity jadi di tahun 2015 targetnya adalah dengan ASEAN ekonomi komunity intra-regional trade share nya akan mencapai 30% targetnya dan 30% ini sebenarnya adalah target yang lumayan modest lumayan humble dibandingkan dengan tadi yang saya sebutkan Uni Eropa saja sudah 70% lebih tapi 30% ini bukan suatu hal yang sebenarnya tidak bisa dicapai seharusnya bisa dicapai juga karena tidak jauh-jauh banget dari kondisinya pada saat itu sekitar 22 atau 23% tapi target yang relatif humble saja yang tadi 30% itu juga tidak tersapai ketika beyond 2015 kita melihat bahwa masih segitu-segitu aja intra-regional trade share bahwa ASEAN sendiri dalam konteks ini tidak bisa terleverage dengan cukup signifikan dan oleh karenanya solusinya yang juga kita diskusikan dari tadi adalah beyond ASEAN saya ingat juga di tahun 2015 ketika saya ke Chiang Mai mendengar pemaparan dari salah seorang pejabat dari Kementerian Keuangan di Thailand dia bilang bahwa ASEAN ASEAN tidak bisa kemana-mana sendirian dia butuh full faktor nah faktornya ini ternyata berasal dari negara-negara tadi China Jepang Korea Selatan New Zealand dan sebagian jadi butuh faktor karena kalau kita lihat dalam konteks ASEAN plus 3 sebagaimana yang mungkin juga lihat dari video saya bahwa yang dalam konteks ASEAN plus 3 ternyata bisa tercapai hampir 70% atau bahkan bisa lebih dengan konteks RCEP ASEAN plus 6 kita disini saja belum-belum sudah merupakan sepertiga dari output dunia dan akan lebih luar biasa kalau nanti betul-betul terkoneksi dengan signifikan tadi yang juga disampaikan oleh Andi kerugian dan kekurangan ini juga penting untuk kita bahas tentunya dari setiap perjanjian sama perdagangan pasti akan ada kerugian as well as keuntungan makanya untuk bisa ikut atau tidak biasanya kita ada kajian cost and benefit-nya mau cost-nya bagaimana benefit-nya bisa berapa kalau benefit-nya lebih dari cost-nya kita ngasih nah tapi dalam serangkaian kemuan yang beri dari sama-sama yang susah berjadis sebelumnya maupun sekarang yang kita hadapi dalam konsep on cost untuk tidak bergabung itu jauh bisa dibandingkan dengan kita tidak bergabung karena ada trade divers dan invest divers itu sudah saya sampaikan juga dalam beberapa materi yang harusnya sudah disikulit dengan maklumat jadi potensi trade divers ini bukan suatu hal yang baik karena kita biasanya berdagang dengan negara-negara partner partner-partner yang lain dan dengan mereka berkongsi dengan teman-teman dan kita berada berkongsi yang tersebut maka potensi terjadi dan trade divers ini artinya sebelumnya berdagang dengan kita terus akhirnya dengan reposian itu mereka berdivers tempat-tempat yang lain lebih tambung dan lebih signifikan sehingga potensi ekonomi kita ke depannya negatif begitu juga dengan investasi karena trade investment yang kita lihat adalah bagaimana caranya mengetahui trade divers ruginya pasti ada ketika kita masuk saja ada potensi kerugian seperti yang disampaikan oleh Andi tadi tetapi ternyata dalam berapa perhitungan jauh lebih besar dibandingkan potensi nah India menarik karena India ini secara pengetahuan grassroot itu cukup signifikan jarang kalau di dalam penyerga rahasia dan lain saya rasa itu juga sepertinya tidak seperti ini jadi sama peragian rasional itu ada yang kontes tapi tidak banyak terlebih dari grassroot grassroot kita tidak terlalu melihat kita ikutan atau enggak karena mereka melihat ini masih sangat apsat sementara di India berbeda apa yang mereka lakukan secara itu sangat ada banyak demonstrasi di India terkait dengan keterlibatan India terutama mereka sangat anti China India dan China itu adalah another thing China kompleksitasnya di antara Jepang dan Indonesia juga punya masalah dengan Amerika serikat India juga punya masalah yang serupa dengan China apalagi mereka juga sudah bertempur di perbatasan ini yang menjadi dia agar relaks untuk masuk karena desakan dalam negerinya yang signifikan tapi kalau kita lihat dari keuntungan ekonomi sebenarnya lumayan menjanjikan kalau bisa kita menjadikan ini untuk posisi Indonesia untuk menjadi posisi kita untuk memanfaatkan menjadikan produksi baik itu China Jepang maupun Korea Selatan ada potensi-potensi kerugian lain yang disampaikan oleh Andi bahwa kalau kita juga mengundang FDI yang mana itu pastinya akan masuk di dalam konteks sama perdagangan internasional trade dan investasi sebagaimana saya sampaikan tadi akan sangat teruang masalahnya ketika FDI masuk jangan sampai seperti yang ditakutkan oleh Andi tadi ketika dia masuk dicatat di capital account tapi itu kemudian dihitung negatif karena karena ketika FDI masuk berarti kan ada dividen yang harus dibayarkan keluar dan itu tercatat sebagai hal yang negatif di karena account nah strategi bagaimana kita tetap mengundang FDI tetapi FDI yang berorientasi ekspor ketika FDI masuk dan dia punya orientasi ekspor maka itu bisa dikompensasi dengan kenaikan ekspor sehingga potensi dividen itu bisa di outmatch oleh peningkatan ekspor itu yang seharusnya kita cari jadi FDI tidak sembarang FDI tapi FDI juga bisa mendukung industri dan juga kemudian ekspor kita itu adalah salah satu hal yang mungkin menjadi strategi kita ke depan itu tadi disampaikan oleh Andi tapi kembali lagi ke sini mungkin saya ingin meminta pendapatnya Andi menurut Andi RCEP atau jelas sama-jelas sama yang lain terlepas dari keuntungan kerugian yang tadi yang disampaikan oleh Andi kira-kira ini kan semua sebatas hipotesis kita RCEP itu mungkin akan untung dengan segala perhitungan-perhitungan yang ada tapi kira-kira ke depannya apakah betul kita akan menelai keuntungan itu atau jangan-jangan akan rugi besar sebagaimana pengen kita takutkan karena ini semua masih di atas kertas di atas kertas kita untung tapi jangan-jangan nanti justru kita rugi besar bukan hanya defisi tapi ada defisi pembayaran yang membengkak sehingga sangat-sangat membebani perekonomian kita bagaimana yang pernah saya tulis di salah satu buku chapter real exchange rate trade balance and the industrialization in Indonesia pada akhirnya kondisi imbalance ini itu menyebabkan permasalahan yang yang lebih besar lagi ketika ada imbalance di current account ada defisi di current account kemudian menjelar kemana-mana sehingga itu mengkonsrain pertumbuhan ekonomi kita kira-kira kalau dilihat dari sisi prospeknya kita lebih mengarah kemana silahkan nanti baik pak terima kasih jadi menurut pendapat saya pribadi secara prospek mungkin bagaimana apakah mungkin ini menguntungkan atau malah merugikan mungkin tergantung dengan persiapan dari kesiapan dari Indonesia itu sendiri persiapannya bagaimana jadi bagaimana sebenarnya kesiapan yang sudah saya sebutin tadi sebenarnya mencapai kondisi ideal bagaimana infrastrukturnya bagaimana keunggulan dari produknya bagaimana seberdaya manusianya dan misal contoh untuk ekspor Indonesia harus bisa menambah nilai produknya juga jangan sekedar mengekspor barang ibaratnya barang mentah kemudian dibuat oleh negara negeri kemudian di dalam Indonesia lagi itu juga cukup merugikan menurut saya seharian Indonesia bisa menambah nilai gunanya dari produk-produk ekspornya kemudian untuk yang investasi seperti yang Bapak Fitar sebutkan tadi harusnya FDA seperti itu yang berorientasi ekspor mungkin seperti itu Pak oke terima kasih Andi oke kita sudah memutaskan tiga papanan dari pemantik diskusi kita dari narasumber dari FEDI dan juga Andi sekarang saya akan open ke floor silahkan kalau ada yang ingin disampaikan ingin didiskusikan floornya sudah dibuka ada gak ada gak ada yang ingin didiskusikan terkait dengan topik kita hari ini di future of ASEAN originalism oke jadi dari tadi kita membahas masa depan ASEAN yang jelas kalau kita lihat ASEAN sampai sekarang tentunya ada progresi dari tahun 1967 dari awal didirikan dan kemudian berkembang ASEAN menjadi ASEAN yang kita kenal sekarang ada progresi progresi tertentu terutama dari sisi capaian-capaian politik dan institusinya karena ASEAN sendiri sebagaimana yang saya sampaikan tadi menjadi semacam pohon referensi ikatan institusional yang ajak tapi di sisi yang lain sebagaimana yang juga kita diskusikan tadi ternyata ikatan ekonominya belum cukup signifikan nah ini yang kemudian menjadi PR ke depan future of ASEAN kita bicara future of ASEAN bayangan kita melihat dari diskusi dengan para pemantik diskusi kita tadi adalah future-nya adalah beyond ASEAN jadi ASEAN sendiri sebenarnya dalam hal ini dalam konteks yang menjadi lebih tersedia menjadi semacam platform berbeda dengan Uni Eropa yang sangat tertutup regionalism adalah regionalism yang close regionalism ASEAN sendiri menjadi semacam open regionalism karena dia bisa menjadi hub atau platform buat kerjasama-kerjasama perdagangan internasional yang bervariasi bisa secara bilateral bisa juga secara multilateral yang jelas kalau kita bicara mengenai bilateralism multilateralism regionalism ada dua kutub yang pertama yang disampaikan oleh Jack Disbakwati kutubnya Bakwati yaitu dia bilang bahwa yang paling penting adalah sekarang kita bicara mengenai pendekatan yang seharusnya lebih multilateral dan ketika Bakwati menyampaikan pendekatan dengan multilateral itu dia juga menunjuk salah satu lembaga multilateral yang juga sudah establis yaitu WTO karena semuanya harus anchoring kepada WTO kalau enggak akan terjadi semacam spaghetti bowl dan kemudian ini diaminin juga oleh Mas Ayrukawai dia bilang ini akan menjadi semacam noodle bowl jadi spaghetti bowl nya Bakwati itu kemudian dikonversi ke terminologi Asia menjadi noodle bowl tapi diisi yang lain kalau misalnya ini menjadi style mate tidak kemana-mana karena tentunya kalau kita bicara mengenai perkongsian yang melibatkan banyak sekali negara tentunya banyak sekali kepentingan terutama di WTO antara negara maju dan negara berkembang negara maju yang punya kepentingan ini negara yang punya kepentingan itu enggak ketemu sehingga mandat karena itu pendekatan yang lain yang ini disampaikan oleh Baldwin jadi regionalism kemudian bilateral negosiasi dan sebagainya ini menjadi solusi yang second best bagaimana supaya ini tidak crisscrossing tidak kemudian menjadi berantakan sebagaimana yang ditakutkan oleh Bagwati supaya tidak berantakan perjanjian-perjanjian ini seharusnya lebih apa ya tadi dia punya kesepakatan apa semacam poin kesepakatan dengan Bagwati dia sepakat si Baldwin bahwa semuanya harus ancorin kepada WTO jadi ketika melakukan perjalanjian harus WTO plus sehingga pada saatnya dibutuhkan nanti dia akan menjadi semacam mega RTA dan itu bisa saling terhubung dan oleh karenanya semua akan seharusnya bisa kompatibel dengan WTO dan itu yang kita lihat sekarang bagaimana bilateral negosiasi dan juga negosiasi itu lebih sifatnya WTO plus lebih dalam dibandingkan dengan apa yang diatur oleh WTO dan karenanya ini bisa berjalan menjadi semacam second best dan untuk ASEAN sendiri ini menjadi yang cukup signifikan karena sebagaimana yang saya katakan tadi dan argumen argumen kita bahas selama diskusi tadi bahwa ASEAN justru membutuhkan yang lain sebagaimana yang lain juga membutuhkan Indonesia kalau dalam konteks ASEAN plus bagaimana China Jepang dan Korea yang saya bahas di buku saya China ini sebenarnya antara tiga negara ini sebenarnya sudah menjalin hubungan mencoba untuk menjalin hubungan yang lebih institusional itu semenjak awal 2000-an bagaimana kemudian mereka berusaha atau berupaya untuk kemudian membuat trilateral FTA diantara mereka itu terjadi tapi semenjak awal tahun 2000-an semenjak awal saya belajar mengenai regionalism sampai sekarang itu belum kejadian kenapa karena ternyata diantara tiga negara ini meskipun kalau kita lihat dari sisi hubungan ekonomi seperti baik-baik saja tapi secara politik mereka dalam kondisi yang tidak terlalu baik salah satunya adalah karena pengalaman dari masa lalu yang sampai sekarang belum udar di memorinya negara-negara tersebut kalau mengikuti serial anime Attack of Titan ini bagaimana kaum Marlion itu sangat membenci kaum Eldians meskipun si apa nama Eldians ini itu apa namanya dulu menyerang Marlion itu 1200 tahun yang lalu tapi masih kemudian menjadi objek kebencian bagi si kaum Marlion itu kalau misalnya ikutin animenya Attack of the Titan ini sama China Korea Jepang mereka melihat terutama China ke Jepang mereka melihat Jepang ini membunuhi kakek nenek mereka ketika perang begitu juga dengan Korea mereka melihat Jepang itu sebagai musuh buat mereka oleh karenanya setiap Perdana Menteri Jepang yang ingin berkunjung ke Yasuko Nishraim salah satu yang paling agresif itu sebenarnya terdiri tahun 2005 ketika Prime Minister Koizumi tahun 2005 mengunjungi Yasuko Nishraim Yasuko Nishraim itu tempat seperti apa namanya tamah makan pahlawan di Jepang berkunjung ke sana Yasuko Nishraim dan itu dilihat oleh China sebagai afirmasi kebencian kamu masih ingat-ingat kamu masih menyanjung prajurit-prajurit kamu yang membunuhi prajurit-prajurit kami kira-kira begitu sehingga itu akan terus menjadi objek kekelucian secara historis ini tidak pernah lepas dari memori mereka berbeda dengan Eropa yang mana Eropa ini awalnya dari European Coal and Steel Company bagaimana dia kemudian menjadi Uni Eropa negara-negara besar Italia Jerman itu kemudian berkongsi di awal dari persamaan kepentingan mereka meskipun sebelumnya mereka ini sering bertarung di perang dunia tapi mereka terus melanjutkan berbeda dengan karakternya di tiga negara tersebut tiga negara yang sudah sampaikan tadi mereka masih menyimpan memori sehingga tidak pernah bisa akur kalaupun mereka mau membuat trilateral negosiasi di antara mereka trilateral FTA tapi apa namanya domestik atau rakyat masing-masing negara tersebut sangat menolak menolaknya dengan keras oleh karena ASEAN itu bisa menjadi semacam titik lebur mereka di ASEAN dan itu saya dengar sendiri dari satu sekolah ketika kami berkunjung ke sana dan dia ingin belajar dan ingin menjadikan ASEAN sebagai hub dan udah gak usah China dan memimpin ASEAN saja karena ASEAN yang lebih dipercaya oleh yang lain di ASEAN karena kita sangat penuh hard feeling bagaimana kita dijajah Jepang 3,5 tahun Indonesia dan bagaimana kita dijajah Belanda 350 tahun tapi di setiap piala dunia karena timnas kita gak bisa bertanding di piala dunia kita selalu mendukung baik itu timnas Jepang maupun timnas Belanda banyak juga orang Indonesia yang mendukung dua timnas itu artinya no hard feeling dan itu tidak hanya Indonesia bahkan menjadi karakternya ASEAN ASEAN yang ini santai-santai aja kita bisa menerima sangat menerima dan itu yang menjadi salah satu kekuatan ASEAN di sisi yang lain ini sebenarnya menjadi salah satu constraint ASEAN untuk berkembang karena kita gak sangat progresif di sisi ekonomi tetapi di sisi yang lain menjadi semacam keuntungan kita juga bahwa dengan demikian ternyata itu bisa menjadi semacam tidak ketemu untuk baik kepentingan China Jepang Korea Selatan bahkan dalam hal ini kita bisa mengenai Amerika Serikat dan juga negara-negara lain jadi ASEAN ini menjadi semacam arbitrage buat persikutan antar negara daripada ini bisa bertemu di ASEAN dan ASEAN sekarang di driver's seat jadi supirnya ini akan mengarah kemana itu tergantung ASEAN dan kita juga membutuhkan negara-negara tersebut negara-negara yang lebih maju menjadi semacam power factor karena kalau kita sendirian kita gak gak akan kemana-mana kita gak punya daya dorong yang cukup signifikan dari dalam maju kecuali kalau ditarik dari luar sebagaimana waktu itu diskusinya dengan teman dari Malaysia dalam konteks TPP waktu itu kita berapa tahun sebelumnya sebelum pertemuan ASEAN plus 3 kita bicara mengenai TPP di Shanghai meskipun secara formal kita gak memahas TPP karena China gak ikutan TPP tapi kemudian ketika saya bertemu dengan teman Malaysia tersebut saya tanya kenapa Malaysia itu ikut TPP dan ternyata argumennya adalah kalau kita mengandalkan pada usaha kita sekarang gak akan kemana-mana justru ketika kita join the big league itu yang akan meningkatkan kapasitas kita itu menjadi argumen saya dalam kenapa kita harus join ASEAN kenapa kita harus TPP dan kenapa kita harus join di sampel perdagangan internasional yang lain karena itu yang akan melepaskan kapasitas kita bagaimana yang kita tahu bahwa ada Bagas Haffi main di Utrecht ada Ege yang main di Polandia kenapa mereka main di situ kenapa gak gak di Liga Indonesia apa namanya putting aside gajinya memang disana lebih tinggi tetapi kenapa mereka main di situ karena secara kualitas akan terangkat dengan sendiri ketika mereka join di big league meskipun di situ cuma jadi cadangan tapi kan mereka bersama dengan teman-teman lain yang lebih berkualitas sehingga kualitasnya secara secara otomatis akan terangkat itu yang kita harapkan dengan berkumpul bersama yang saya sebut gerombolan itu akan menjadi semacam poor factor yang signifikan buat kita dan akan menjadi leveraging factor yang seharusnya bisa bermanfaat buat kepentingan ASEAN dan juga Indonesia secara khusus itu saja dari saya terima kasih untuk diskusinya hari ini di depan kita akan kudai seperti biasa sebelum masuk di periode UTS dan Pak sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.